Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah mempersiapkan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Agar membentuk kekebalan komunitas di sekolah, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan apabila kekebalan komunitas di sekolah telah terbentuk dan PPKM kembali turun, maka pemerintah Kota Jambi akan menambah jam pelajaran tatap muka di sekolah serta memperoleh pelaksanaan kegiatan ekstra kulikuler. Berada di status PPKM level 1, pemerintah Kota Jambi saat ini tengah mempersiapkan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Hal ini dituturkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, mengingat proses penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kota Jambi saat ini telah dilakukan. Maulana menuturkan apabila vaksinasi tersebut sudah berjalan, maka akan terbentuk kekebalan komunitas di sekolah, baik itu SD maupun SMP di Kota Jambi. Yang mana untuk tenaga pengajar di Kota Jambi pun rata-rata telah divaksin saat melakukan PTM di sekolah. Dirinya juga mengatakan apabila kekebalan komunitas di sekolah telah terbentuk dan status PPKM di Kota Jambi kembali turun, maka pemerintah Kota Jambi akan menambah jam pembelajaran tatap muka di sekolah serta memperoleh pelaksanaan kegiatan ekstra kulikuler, guna membentuk karakter siswa. Ya, level 1 relatif masih sama dengan level 2, tapi kita dengan kondisi pasien yang terus terkendali saat ini dan capaian vaksin yang sangat tinggi, kita akan menyiapkan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, anak-anak di sekolah SD dan SMP. Kalau ini juga sudah berjalan, terbentuk kekebalan komunitas di siswa-siswa SMP, kan gurunya sudah tinggal siswanya. Kalau kekebalan komunitas keluarga sekolah ini sudah terbentuk, dengan capaian vaksinasi yang cukup dan levelnya turun lagi, maka kemungkinan jumlah jam belajar kita akan kita tambah, kita normalkan kembali. Kemudian juga yang paling penting adalah kegiatan ekstra kulikuler yang berkaitan dengan karakter anak-anak, misalnya kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, bukacara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, rambut, dan lain-lain.